Hai Assalamualaikum Halo nakama gimana kabarnya hari ini ketemu lagi sama saya Rukis ID oke kali ini di OPTC Global Indonesia kemarin sampai tadi malam saya sudah cek-cek di grup kominan grup juga banyak saran-saran dari temen-temen gimana sih setelah tutorial part itu yang ada 123 langkah selanjutnya buat newbie ini pengen dong kita udah mulai nyobain clear content content apa gitu mulai dari mana gitu Nah jadi saya akan buatkan konten sekarang sebelum kita bisa clear-kan konten kita harus belajar dulu build team Oke tutorial build team ada di grup cuman mungkin untuk detailnya agak susah kalau dibaca untuk yang baru main banget maka saya akan kenalkan dulu fitur-fitur apa yang ada di OPTC kali ini Oke di OPTC baru ini versi 10 ini beda sama OPTC jaman dulu saya main itu dulu susah banget mau nyari car aja cara misalkan yang bus attack siapa atau bus slot siapa itu susah banget harus buka situs luar gitu situs tambahan di web tambahan baru kita perhatikan lagi balik lagi akhirnya banyak eh para member para sepuh para masta itu hafal jadinya hafal sama carcer yang dibutuhkan saking harus bolak-balik ke OPTC terus di web webnya namanya optcdb.github kalau nggak salah ya itu kalau nggak salah ya cuman di One Piece Treasure Cross versi 10 ini semuanya sudah lebih mudah karena kita punya satu fitur yang luar biasa memudahkan kita nama fiturnya adalah filter itu baru banget kalau nggak salah keluarnya di versi 9 deh Oke jadi kalau teman-teman bikin build tim saat ini mudah banget ya caranya seperti biasa mulai dari edit crew dulu oke nah sekarang saya akan jelasin dulu teorinya Bagaimana cara build akun dengan mudah jadi cara cara yang paling mudah itu adalah kita tentukan dulu mau event apa yang kita akan kelarin karena beda dengan game lain di OPTC ini tidak ada satu tim untuk semua konten nggak ada ya jadi satu tim hanya untuk satu konten tidak ada bisa satu tim itu untuk semuanya nggak bisa kecuali untuk kura-kura kura-kura biru sampai merah sampai ungu bisa semua satu tim tapi kalau konten-konten nggak bisa karena masing-masing punya ada buff ada debuff dan sebagainya itulah kenapa kita harus satu pertama tadi tuh harus tahu dulu konten apa yang akan kita kelarin nah untuk tahu bagaimana caranya kelarin itu dan tim apa yang harus kita bawa itulah yang disebut dengan breakdown stage artinya si stage itu dijelaskan satu per satu atau misalkan gini mudahnya ya jadi di misal nih misal-misal kita yang paling mudah aja yang kontennya sedang ada krokodal saat ini ada raid krokodal itu kita harus bawa apa sih gitu apa buff dan debuff nya yang krokodal punyai sampai kita harus bawa tim tersebut oke contohnya itu itu satu ya jadi breakdown dulu stagenya yang kedua gunakan filter apa yang harus kita butuhkan setelah kita tahu ya yang kita butuhkan oke saya coba pakai ingatan aja krokodal itu yang paling utama itu di stage empat dan stage lima oke di stage empatnya ini dia si dasbon itu ya si dasbonnya di stage stage empat itu eh ngede buff kita jadi special bin kita di kunci oke special bin kita di kunci satu ya akhirnya kita nggak bisa ngeluarin spesial tuh alias ulti ya disitu terus dia juga punya barrier perfect yang terakhir di stage empat itu dia punya percentage damage itu di atas kanan ada tanda yang yang kayak petir-petir gitulah itu namanya percentage damage nah kita awali dari situ dulu ya kita mulai select all dulu oke kita akan cari dulu dari debuffernya caranya gimana ya masuk ke filter seperti ini disini cari oke cari disini siapa yang bisa hilangin itu pertama tadi itu dulu special bin hmm kalau misalkan yang special bin tadi debuff itu jadi saya nggak jelasin dulu dari attack ya tapi dari utility itu disebutnya utility utility itu ada dua pertama ini reduce status effect duration ini kalau kita di debuff kalau tim kita dikurangi ya di debuff ya di debuff sama musuh kayak tadi tuh special bin kita di kunci dan sebagainya oke yang kedua ada ini ini utility juga tapi ini khusus berfungsi untuk musuh kayak contohnya tadi itu si dust bone ya si dust bone itu tadi dia punya buff dirinya sendiri ya yaitu dengan percentage damage jadi kalau kita ngajar dia bakal berkurang ini dari dua ini kita pakai satu dulu pertama kita eh hilangin dulu yang di buff kita siapa special bin tinggal kita pencet aja special bin tuh udah banyak disini banyak banget yang bisa ngeluarin eh hilangin special bin oke kita ambil contoh deh salah satu ya favorit yang umum dipakai si ini yang gampang dapet RR ya oke itu yang untuk nge debuff kita setelah itu filternya kita matiin lagi sorry sebentar alhamdulillah oke sekarang kita cari dulu utility yang kedua yaitu si dust bone tadi nah yang masuknya ke reduce enemy ini nah ini dia nge buff dirinya sendiri nah ini nih yang tanda ini petir ini ya ini artinya percentage damage nih nah jadi kalau kita hajar tuh dikurangi siapa sih yang bisa hilangin itu kita lihat disini nah ada banyak tuh kalau yang meta terbaru ya ada chopper nih ada yang lain-lain sebagainya tapi kita coba yang gratisan deh yaitu si ini Ace ya Ace ini dapetnya dari pirate rumbles kalau nggak salah ya ini kita lihat nah dia itu bisa kurangi nah ini dia bisa nge debuff musuh nih ini dia reduce all enemies percentage damage duration by five turn nah pas banget itu selain itu dia bisa juga nge boost attack nah tapi nanti kita akan jelasin attacknya sudah ya ketemu itu untuk yang nge debuff nya si dust bone itu sih kalau udah dua ini lolos ya lewat baru kita akan bisa ke stage kemudian selanjutnya breakdown selanjutnya ada di si siapa namanya Oh ya crocodile crocodile HP nya gede banget yang ke satu kedua dia punya barrier barrier nya itu harus strength strength alias warna merah jadi kalau nggak warna merah nggak bisa nah kalau nggak warna merah nggak bisa gimana dong udah gitu kita nanti nanti si dia nge debuff kita ya ininya slotnya slot kita akan dijadikan bom semua nah baru kita cari utility ketiga yaitu siapa yang bisa ngerubah slot nah baru ini kita hapus dulu baru ini disini ini masuknya ke antara debuff dan boost damage nya nah change slot sini masuknya tuh ada banyak banget yang bisa change slot tapi kita ambil ini salah satu yang bisa yang bisa selain slotnya juga bisa boost attack karena selanjutnya setelah kita dapetin debuff kita harus bisa boost attack oke nah ini kita punya LRR Lucy jadi selain dia hilangin bom block dan quick dijadiin ke characters on type artinya dijadiin ke slot aslinya si player kita ke tim kita dia juga bisa nge boost attack strength STR dan PSY ini ya sebanyak 2,25 kali untuk satu turn ya untuk satu turn itu tapi kita harus syaratnya adalah harus ada empat orang empat orang merah atau empat orang kuning baru dia bisa nge boost attack jadi kita akan pakai tim merah berarti ini berhubung si di terakhir itu si krokodalnya berubah jadi hijau jadi kita pakai ini tuh ya oke sudah tuh utility sudah ada dua ada si mondior dan Ace terus untuk yang boost damage sekarang ya boost damage nya itu ada satu attack yang kedua kita boost slot nah kita cari boost slot baru kita ini masuknya kalau tadi utilities oke sekarang kita masuknya ke yang boost damage ini yang terpenting dari sini boost damage sekarang boost attack tadi tuh kan udah masuk Lucy kayaknya iiii mana dia tuh masuk Lucy Ace juga masuk yang kedua adalah kita harus boost slot banyak juga disini tapi yang akan kita gunakan Snakeman V1 ini ya lebih V1 alias yang tadinya gear 4 biru yang sudah di evolve super evolve jadi Snakeman kenapa sih Snakeman yang V1 kok bukan Snakeman V2 yang super type karena gini seperti saya bilang tadi di awal yang susah kita lolosin adalah di stage 4 nya setelah stage 4 lolos baru bisa ke stage 5 nah di stage 5 nanti ini akan beneficial kalau pakai Snakeman karena nih kelebihannya Snakeman V1 itu apa sih nih lihat nih oke ini dia dalam 14 turn dia akan keluarin damage ini gak penting karena ada barrier nya yang kedua yang kedua adalah dia boost chain multiplier for 3 turn sebanyak 0,7 dan 3 turn artinya kalau kita aktifin di si dashbone dia akan bisa dibawa chain multiplier nya ke si krokodile tanpa harus keluarin spesial lagi satu ya yang kedua eh kalau si eh yang keduanya adalah boost crew slot effect untuk satu turn greatly boost artinya di boost sekitar 1,75 kali slotnya dan if crew execute 3 perfect strike kalau misalkan kru kita itu hajar dengan perfect 3 kali nah akan nge boost double crew slot attack di turn selanjutnya artinya begini jadi Blue V Snakeman ini bisa untuk 2 stage pertama yang stage 4 untuk si dashbone yang selanjutnya adalah untuk setelah kita tap perfect 3 kali dia akan nge boost attack selanjutnya tuh di stage selanjutnya di stage si krokodile jadi kita gak perlu keluarin lagi boost slot 2 kali karena kalau kita boost di krokodile kita akan di debuff lagi sama si krokodile sementara kalau kita bawa snakeman V2 nah dia keluarin damage 100 kali attack dan ngeganti slot untuk semua tim untuk jadi kita dan selanjutnya boost crew slot effect 2,5 kali untuk satu turn artinya dia gak bisa untuk 2 stage tuh jadi hanya bisa satu stage jadi kalau misalkan si snakeman V2 ini supertype ini jadi kapten ini cocok banget enak karena di stage terakhir bisa dijadikan keluarin ultinya tetapi kita harus bawa 2 jadinya snakeman V2 nya nah yang di slot kita dan slot Frank Kapten tapi saya gak akan build team seperti itu oke kira-kira tau kan kemana arahnya kalau untuk temen-temen yang udah sering main dan sering tau cara saya main biasanya tau nih akan main pake apa oke selanjutnya jadi saya akan bawa snakeman V1 nah terakhir nah terakhir bukan berarti dia bukan kaptennya ini justru sekarang terakhir kaptennya siapa yang akan saya bawa nah kaptennya berhubung karena level saya masih kecil nah kita akan naikin level sekarang oke kita akan naikin level kalau naikin level gak bisa pake order yang ada itu gak bisa pake filter maksudnya jadi kita pake ini aja lihat dulu mana dia nah ini dia nah kaptennya pake jack nah udah complete deh nah baru kita susun deh pencet send order ini fitur kedua kita bisa susun seperti ini seperti ini ya ini seperti ini ini susunan saya paling seneng seperti ini oke jadi sini ada Ace ada Luffy ada Sabu alias ASL asal saya lolos gak apa-apa jadi sekedar lolos aja kapal kita gak akan gunakan yang lain kita gunakan ini aja karena kenapa dia bisa boost pariat XP sebanyak 3 kali untuk naikin level yang lebih cepet kedua juga special gagenya udah langsung max artinya ultinya langsung max di awal tanpa kita perlu pikirin sudah max atau belum gitu ya tuh belum belum max ini level ultinya tuh ya itu dia sudah jadi tuh timnya oke tim secara dasar kita dapet tuh prinsipnya kita recap lagi ya satu itu kita harus tau breakdownnya apa yang kedua setelah tau kita breakdownnya gunakan filter untuk bikin timnya nah yang ketiga syarat juga ketiga ini termasuk ke breakdown juga breakdown event slot eh slot sorry soket soket ini penting nah ini dia kenapa soket ini penting ini ada saya jelasin satu lagi di stage terakhir si krokodal itu akan nge-despair kita sebanyak berapa kali 5 turn oke 5 turn jadi kita akan kurangi kita bisa bawa sih satu krok yang untuk nambahin untuk ngehilangin despairnya tapi itu nyusahin nyusahin kalau kayak gitu makanya dibantu sama soket nah soket untuk umum ini rata-rata pakenya yang mana sih ini semua rata kiri mulai dari auto heal despair bin terus ini cooldown reduction eh ya betul cooldown reduction dan damage reduction seperti ini semuanya kalau bisa minimal level 3 dan terutama despair kenapa despair tadi ya itu karena di stage nya si krokodal kita akan di di buff di despair sebanyak 5 turn tuh kalau misalkan kita sudah level 3 seperti sekarang ini ya dia akan dikurangi jadi tinggal sisa 2 tuh despairnya nanti ya baru boleh bawa innya anti despair atau bawa in yang selanjutnya yaitu support nah terus ini dapetin bisa 20 ini dari mana sih dari 3 level 3 ini 20 dari mana sih jadi bukan dari satu orang tapi dari semuanya total dari Jack 5 terus dari si ini dari si ini 2 tuh jadi totalnya pokoknya harus 20 intinya dari total semuanya ini ada 20 makanya disebutnya tim skill ini ya tim skill eh tim slot sorry eh tim soket sorry jadi tim soket totalan soketnya seperti ini tim soket namanya nah kembali ke despair tadi tapi sisa 2 bagaimana dong ya supaya tidak bawa lagi tim karena udah gak muat itulah kita fungsinya perlu support dan support yang bisa ngurangi despair itu siapa sih ya kesatu ada rally rally buat si rupi aja tapi belum saya maxkan jadi kita akan bawa ini supportnya untuk ace yaitu sini nah white bear disini once per quest if inflict saya jelasin Indonesia aja deh jadi kalau kita kena debuff mau di stage berapa aja akan dikurangi sebanyak 3 turn tuh nah jadi kalau kita kan tadi setelah dikurangi 3 sama soket dikurangi lagi 3 sama ini malah jadi hilang yang dispairin sama sekali tanpa perlu ngeluarin ulti atau spesial tinggal select oke nah tim kita sudah jadi sekarang terus alternatif gimana sih ya kalau mau cari alternatif seperti tadi si rupi bisa di isi dengan rally v1 rally v1 tuh yang warnanya ungu oke jadi supaya gak kebingungan kita akan langsung praktekin ya recap kembali satu lagi satu ulang breakdown eventnya akan kita hajar lalu yang kedua build teamnya menggunakan crew lalu yang ketiga ya dimulai dari utilitynya dulu apa yang dibutuhkan salah utility baru boost attack nah terakhir kita akan tentukan pakai apa sebetulnya ini easy banget sih si krokodal ini kalau sudah punya super type dan sebagainya tapi saya pengennya sambil naikin xp jadi kaptennya pakai jack oke nah baru setelah terakhir kita bingung misalkan aduh ini timnya gak ada nih baru dah nanya di grup nanya di grupnya begini caranya kira-kira Lucy ini bisa diganti siapa sih gitu kira-kira S ini bisa diganti siapa sih jadi bukan langsung kita screenshot box kita terus nanya om tolongin dong ini bikinin tim buat si ini gak bisa seperti itu nanti bingung kita semuanya kalau kita memang pengen main dengan lebih baik ya harus seperti itu build dulu timnya nanti kira-kira cek aja di album di album-album di grup mana yang kira-kira kita kurang kita gak ada ya kita tanyain sama seperti sekarang kalau ada yang tidak ada di tim ini ya bisa komen di bawah di channel youtube atau di komen di grup facebook oke tanpa berlama-lama kita berangkat selamat menikmati nanti minggu di luar di luar dan di luar di luar di luar di luar di luar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!